Yes, we're back on entertainment news, sorry, and now it's time for celebrity reporter. Kini ada Boy William yang akan mewawancari sahabatnya Cheryl Shinavia tentang tips belajar gitar bagi pemula. Cheryl Shinavia dikenal dengan kepandainya dalam bernyanyi dan bermain gitar. Untuk good people yang ingin mulai mempelajari alat musik petik yang biasa dimainkan Cheryl ini, mungkin Anda perlu menyimak beberapa tips dari Cheryl yang langsung ditanyakan oleh Boy William berikut ini. Hai good people, sekarang ini waktunya kita semua belajar gimana caranya main gitar. Karena berdasarkan lots of request dari kalian semua, kalian pengen belajar gimana sih main gitar dasarnya. Guess who I'm with right now, the one and only guitar singer VJ Shinavia. Halo. Hai Boy. How are you? I'm good. Nah oke, sekarang nih ya banyak banget yang request nih ya, good people yang request di E-News. Gimana sih caranya untuk main gitar, like what's the good tip for someone who wants to start playing guitar? Yang pertama, harus tenang dulu. Jadi kalau yang gampang itu, you go from G, atau nggak, C, A minor, D minor ke G, ke C lagi. Itu yang paling gampang, yang paling basic. Dan biasanya kalau kita mainin basic keys itu, biasanya we can sing any song out of it sebenarnya. Coba, let's give it a try. Let's go. Oke, one, two, three, go. Blue moon, you saw me standing alone, without a peace in my heart, without a love of my own. Yeah. Should I add something on that? Yes, go. Yellow star, you never come and play, oh why you always hiding in the moon tonight. Nah, pokoknya empat kunci itu, C, A minor, D minor ke G, itu bisa langsung membuat any song you guys want to sing pretty much. Is that true? Yes. That's true. Any other tip? Other tip, apalagi ya, just practice a lot, and look at the internet a lot. Nih, kalau misalkan mengetik ya. Karena buat aku gitu ya, sekarang untuk belajar instrumen apa aja itu kamu bisa lewat YouTube, atau misalkan dari Google, dan juga kayak baca buku-buku chord, ya kan? Habis itu belajar dari temen kamu, so anyway. Kalau belajar dari YouTube, is that effective? Yang pasti kalau misalkan belajar gitar, kamu harus punya gitarnya dulu. Right, for sure. But learning off YouTube, is that effective, do you think? Aku belajar dari YouTube. Kita bisa ngikutin fingering-nya orang-orang gitu ya? Iya. Oh, that's pretty good. So YouTube is a good platform buat kalian mau belajar juga. Cheryl said. Yes. And let's give them a little bit of petikan, Cheryl. Kalau petikan tergampang itu apa? Like a really easy song orang-orang bisa belajar. Oh, yang biasanya must have banget kalau misalkan belajar gitar, itu lagu More Than Words. Sayin' that I love you Itu bisa dilatihkan itu Dan itu cuma hanya 4 kunci It's only 4 keys in the beginning, right? 4 keys Semoga any song yang penting you guys have that 4 keys Semoga our lesson today with Cheryl Bermanfaat buat kalian semua yang mau main gitar And I'll see you later for the next music train Bye-bye Sangat bermanfaat Apa nih Cheryl yang ngajarin ya? Dan harus punya gitar dulu, baru dibuka bukunya Dicoba di gejreng-gejreng dulu Belajar kunci baru bisa And by the way ya, mereka tuh berdua cocok banget ya Maksudnya, dalam hosting Iya dong, gak tau dalam kehidupan ininya Mereka nih bro, masing-masing punya pacar gak ya? Jadi kita jadi biru jodoh Mungkin mesti tanyakan ya, but we'll see ya Apapun gak terjadi kan Suka aja gak mereka berdua Udah ya, gak usah mikir-mikir mereka Mikir-mikir